Saya juga adalah SEMREN dan BEMBILIAN sekarang lagi, lagi cara hati ya, terbaru itu yang paling panjang. Nah, kalau sebagai coak penulit, hidup barunya, paham tadi, disebut, ya jadi semua perluan karya kita. Kalau para milik percaya gak, kalau film itu bisa menjadikan karya kita menjadi lebih, karena sekarang tadi sudah pakai, pakai sambol, ya, sambol buatan itu. Nah, itu pertama yang kedua, tadi sama yang pertanyaan saya, di dua bulan ini, bahkan ada bulan, seperti ya, seperti apa? Ya, jadi, tempat yang pertama itu, tadi yang malam BEM, dan yang kedua pas lagi itu, apa ya, mengalitasi karya, buat saya sih, kolom itu sama dengan karya kita. Karena, saya tidak suka dengan orang yang membuat karya, dan, ingin mengelorong, mengerti, seperti apa yang diberikan. Jadi, mematahkan, setan yang ini, yang ditampakkan, kepada karya dia. Jadi, aku, itu lebih susah, ketika, setelah aku menulis, kemudian, banyak, banyak orang, menerjemahkan itu, jadi, karena itu, mempercaya, mempercaya, mempercaya karya ini sendiri. Dan, cara yang paling konkret, dan cara yang paling menyenangkan, untuk, mempercaya, karya itu, adalah, membuat karya yang lain, membuat karya, spesies yang lain, jalan tutup yang lain. Salah satunya, ya, film ini. Jadi, ketika, tulisan saya, di, atau mungkin, sempat ada juga, ada satu, dua buit yang, beberapa teman, didikin, musikalitasinya, didikin, video filmnya, bahkan, atau, atau, cuma didikin, sepotong lagu, itu adalah, apa ya, itu, penghargaan yang, sangat menyenangkan, buat si, pemilik karya itu. Karena, artinya, semakin banyak orang, yang, membaca karya dia, dan menerjemahkannya, dalam petuk karya yang lain. Lalu, kalau, misalnya, kalau, kalau keterlibatan itu, di film, pertama saya, itu, tadi, eh, tadinya, diminta, oleh, produser, untuk, menulis kiri. Cuman, saya, sangat, sangat, ingin, karena, belum pernah, sama sekali, menulis kiri film. Tapi, saat itu, seperti yang, saya, melihatnya, belum, belum, belum punya, belum cukup, kayaknya, untuk menulis kiri. Karena, saya, memang, sama sekali, belum punya pengalaman menulis kiri. Dintawakanlah, oleh, paksudnya, teman-teman kami, dari, rakyat dalam, bareng, mungkin, sendiri. Eee, kayaknya, 3 kali, itu, akhirnya, yaudah. Dan, akhirnya, nyaman, begitu. cerita-cerita, cerita-cerita, di, itu, hampir, semuanya, kan, itu, cerita-cerita, cerita-cerita, di, dalam, buku itu, hampir, semua, cerita-cerita, cerita-cerita, di, dan, ketika, waktu itu, rakyat, ngobrol, beri masalah, kira-kira, karena, itu, cerita-cerita, eee, bagaimana, cara, membuat, cerita-cerita, jadi, satu, yang utuh, tanpa, membuang, apa ya, kayak, menggabungkan, cerita-cerita itu, jadi, sebuah, sebuah, eee, yaudah, sekali aja, satu cerita, yang kira-kira, bisa jadi, premis, buat film, yang, yang, terkuat, terakhir, jadi, kira-kira, satu cerita di situ, tapi, eee, waktu itu, mungkin, prosesnya, buat, Tosaki, menurutnya, tidak terlalu mudah, karena, agen, yang, menurut saya, menurut saya, cerita-cerita lain, supaya, kita nyambung dengan, jadikan utama, yang dijadikan, highlight, dari, eee, buat film itu, lalu, waktu itu, eee, shooting-nya kan, tidak kasar, semua tidak kasar, Pak, eee, masih berakhir, yang jadi, sebesar dan menurutnya juga, saat, sebulan, sebulan-sebulan, mau soalan tentang, sebetulnya itu, dia juga, eee, telepon saya, bah, membahang main, karyan, gitu, jadi, aduh, saya, 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 belum, belum, tidak menasih, untuk, karena, cerita di, itu, pengalaman, nyata, jadi, kisah-kisah, dari, saya, sampai, masuk kuliah, kembali, jadi, semua jenis-meng, itu yang, kalau di, kalau di, kalau di bukunya, sudah, pengalaman nyata, dan, lebih disini juga, saya, jadi, saya, dan, saya, akhirnya, ya, oke, kalau jadi, kamu, enggak, sebenarnya, di jakarta, Sebenarnya saat itu kami punya di Jakarta dan saya nanti kuliah di Jogja dan saya sama orang yang tidak terlalu susah berpergian jauh Apalagi ke Jakarta, kota yang ingin membuat saya kusing Jadi saya, saya dengan tidak paksa menerah tawang yang sebenarnya saya inginkan ini Tapi, keperlihatan saya di Jogja itu sebenarnya mengambil silahkan diri sebagai konsultan informasi Ya, jadi selama proses itu penulis kreatifnya si Ahmad setiap hari menggunakan kreatif via email, telepon, dan bahkan pada jumlah poin kata-hati itu Jadi saya datang langsung ke Jogja untuk seterusnya tempat-tempat yang ada di tempat itu Merasakan kelasannya, membayangkan akhirnya Dan memperolehkan saya kira-kira Mana bagian yang perlu diangkat ke strip, mana yang bisa dijubah Mana yang kira-kira bisa ditarakit lagi supaya akhirnya dibuat Jadi, kata-kata saya di Jogja itu, pergi ke konsultan informasi itu Dan di Jogja yang terakhir ya, jadi kami mungkin ada kanditik Ya kan? Gitu Bayangin tadanya tidak juga jangka, tapi matang-matang pasangnya dia tak pernah Ya, benar gitu kan? Jadi, kalau saya sama-sama bayangnya Ini kan percayaan sebelumnya sebelumnya Dan sebagai orang penulis dengan karya yang di pelagian datasi menjadi film Apakah ketika menulis kemuliaan karya silamil itu jadi punya pengaruh Saya mau bikin karya saja yang lebih-lebih bisa biar Biar nanti ada produser laki mau berhasil Atau karena pengaruh Jadi, saya misalnya membuat pengaruhnya dan belajar dari itu Bayangnya nanti kalau bikin karya laki Saya ingin, Pak Lebih-lebih gambaran visualnya itu lebih tampak gitu Atau di novel itu atau di cerita lainnya Ada pengaruhnya tidak sih kalau karya kita jadi Setelah ini dilakukan, kemudian karya selanjutnya Sebenarnya sebelum buku-buku yang berlaku Aku baru menulis dengan membayangkan visualnya Jadi, saat aku membuat sebuah video Sebelum mengetik itu Ngebayangin dulu ini gerak panah-panahnya seperti apa Darah-darah seperti apa Muerta kekenya seperti apa Tapi memang yang aku rasakan tetap ada perasaan seperti itu Ketika dua buku sudah disilumkan Tak berkata Cuma menulis dengan pengaruhnya Bukan menopor Itu Eh Mungkin Gimana yang Cara membuat kekenya kira-kira Masuk akal untuk dibuat keperginya Supaya Supaya Produk itu Lebih secara jatuh nanti Mungkin Meminta pelajian kesehatan keperginya Ada-ada Ada perasaan-perasaan seperti itu Tapi ketika Aku sempat melihat satu jatuh yang aku tulis setelah Kata hati keluar Dan itu sangat terpengaruh oleh perasaan seperti itu Jadi Aku dari awal sampai akhir menulis cerita itu Sangat membayangkan visualnya seperti apa Membuat visual yang maku-maku begitu Tapi akhirnya sejak aku Membaca dalam lagi jatuh itu Imajinasi itu Terpengaruh oleh perasaan seperti itu Karena Seharusnya Kalau kita menulis Imajinasi itu Dibiarkan pas Lihat-lihat saja Sementara Kalau sudah lihat Kasi terpengaruh Itu sangat Terbatas Boleh Nah Ketika aku menulis dengan Membayangkan kata-kataan Bahwa Jatuh Harus digunis Harus digunis Harus digunis Imajinasi itu Jadi terpengaruh Dan akhirnya Terpengaruh Jadi Buang liat Tapi Ya Sebenarnya itu Baru-baru Perasaan-perasaan seperti itu Harus digunakan Sebenarnya Ketika Ketika kita Ketika di luar Jangan Apa ya Jangan Mengikutkan Jangan Jangan Mengikutkan Perasaan Supaya Ketika 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 Kalau Buat saya Ketika 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 Tapi ada sesuatu yang saya sadar betul, saya belajar dari struktur yang saya membuat skenario Dan itu ingin saya coba terangkan ketika saya menulis buku berikutnya Untuk saya mendedah perangu berpas menjadi sebuah skenario, skenario itu kan umum adalah sikap apa-apa Saya baru sadar perangu berpas itu, jendul di depan, sedang di tengah, kurus di belakang Nah ketika saya mengadakan itu semua, saya berpaksa, oh jangan-jangan lain kali kalau saya di cerita Itu sebenarnya lebih pas kalau proporsinya 30 di depan, 40 di tengah, 30 di ending Dan itu buat saya lebih seperti sebuah pelajaran ketimbang ini untuk ditinggalkan Jadi saya belajar banyak tentang struktur dari skenario dan juga aktifitas kalimat Karena dalam skenario kita tidak boleh berarti omapunnya, semua kata, semua sumu kata harus ada tujuannya Dan kenapa dia ada di sana, sebelum kata, di noco kita mungkin banyak menyangkut gitu kan Tapi jangan, 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 jangan Nah bagi saya, walaupun ya, mungkin dalam noco kita bisa memakai style apa-apa saja Tapi efekutifkan skenario dan kemulian kemasaan dengan struktur itu adalah hal yang kemudian menjadi pembelajaran Pembelajaran status bekal saya ketika menulis buku-bibunya Dan itu saya coba serahkan di partikel Kalau saya mungkin sadar diri nih, wah pasti kalau nanti diurkan Saya nggak ngajikin ada adegan di Gana ya, nggak ngajikin adegan di Wanda Gitu, maksudnya produk itu kan maaf gitu, di mana-mana dibantu gitu Tapi dia dibalik, misalkan di luar letri gitu kan, jadi fantasi ya itu sudah pasti akan Dia akan punya jalannya sendiri gitu, tapi bagaimana sebagai pelajar penulis Ada beberapa teknik yang saya pelajari dari format-format lain di luar bagian yang di biasa kerjakan Itu bisa jadi sebuah pembelajaran yang berkala gitu Dan itu saya pelajari ketika belajar melalui sekitar Jogos, oh iya ya Jadi kita tahu, oh apa yang harusnya berbaik gitu Tapi kalau misalnya kemudian, ini akan diterima Bikin-bikin ini yang diapa? Dianjur! Dianjur! Nah itu, itu susah Karena memang menurutnya kita sudah punya nyawanya sendiri Gitu lah Oke. Sebelum teman-teman, saya mau mendengar Amir Dan Amir, Amir ini salah sebuah penulis Yang itu juga punya alhamdulillah Dan banyak menerjurkan buku yang disitu sebaliknya Jadi dari film, jadi buku Jadi dari sebaliknya Sebetulnya kemarin saya dilahir juga pas untuk acara kita hari ini Pengarif, dia bercerita suatu lah kemarin yang ada buku ke film Nah, kira-kira sebagai mungkin ya Karena ada pandangan kemarin yang terakhir Dimana, sebetulnya musimeter itu memandang Karya kemudian yang seperti apa yang menarik untuk dibilangkan Dan kompromi-kompromi seperti apa yang Dari pihak musimeter itu yang bisa dicerima Atau keberatan-keberatan seperti apa Dari penulis yang pokoknya saya tidak suka Musimeter, pokoknya saya juga Tidak diturui Tidak diturui hak untuk Menjadikan ini Menjadikan ini Nah, saya mohon dengar Amir Bicara ini Terima kasih Saya sudah menarik Apakah Sebetulnya sebagai republikan saya Saya rasa, kalau mau mengatakan kita Ya, paling cocok ambil Terima kasih